Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD, menyebut Satgas BLBI telah menyetorkan uang ke negara. Besaran uang yang disetor yakni 2,4 miliar rupiah dan 7,6 juta dolar Amerika Serikat. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di kantor Menkopol Hukam Jakarta sore tadi. Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan Satgas BLBI telah memblokir 399 bidang tanah sebagai aset jaminan. Pemerintah juga telah menyerahkan sejumlah aset sitaan kepada tujuh kementerian dan lembaga. Ada yang menyatakan saya tidak punya hutang, saya tidak merasa punya hutang gitu. Ada yang menyatakan saya punya hutang tapi jumlahnya beda. Nah kita akan selesaikan semuanya. Yang mengaku tidak punya hutang, aku juga punya bukti. Ya nanti kita kepul jalur hukum. Terima kasih telah menonton!